Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. PSSI tampaknya serius dalam memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia dengan meminta izin kepada klub masing-masing pemain Elkan Bagot dan Justin Hubner. Ini menunjukkan upaya untuk membangun tim yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan di level internasional. Memahami latar belakang klub masing-masing pemain. PSSI harus memastikan koordinasi yang baik dengan Ipswich Town dan Cereso Osaka untuk memastikan ketersediaan Elkan Bagot dan Justin Hubner untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Timnas Guinea U23. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara federasi sepak bola dan klub untuk memfasilitasi keikut sertaan para pemain dalam tim nasional. Upaya Erik Thohir untuk membujuk Cereso Osaka menunjukkan komitmen PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain yang berkualitas. Sementara itu, optimisme Elkan Bagot didukung oleh pencapaian Ipswich Town yang memastikan promosi ke Liga Premier Inggris yang dapat memudahkan proses izin untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Semoga kerjasama antara federasi sepak bola dan klub dapat memastikan ketersediaan kedua pemain untuk menghadapi pertandingan melawan Timnas Guinea U23. Sangat penting bagi Timnas U23 untuk mendapatkan dukungan penuh dari semua pemain termasuk Lekan dan Justin dalam pertandingan melawan Guinea. Kehadiran mereka di lini pertahanan akan menjadi krusial untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam upaya memperoleh tiket ke Olimpia de Paris. Dengan semangat dan kerja keras, semoga Timnas U23 dapat meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial. Terima kasih telah menonton!